Baiklah kembali lagi bersama saya Tau Koding Tidak terasa ternyata Channel saya di bagian tutorial Laravel Sudah sampai ke part 10 saja Di part 11 ini Kita akan melanjutkan bagaimana Cara menambahkan Fill slug disini Menggunakan migration Kemudian Nanti kita akan Menampilkan gambar Yang sudah kita upload tadi ke Dalam sini Oke baiklah langsung saja Kita kembali ke terminal PASP artisan migration Nah ini cara bikin migration secara manual Kita beri nama saja Install Add New Slug Post Table gitu Saya gini saja dulu Terserah namanya boleh Terserah apa saja Kemudian kita enter Kita tunggu Prosesnya sebentar Kemudian buka ke Folder migration Yang ada dalam database Seperti ini Nah public function Kita ini kosong Kenapa kosong? Karena Dia tidak tahu Tabel apa sih yang mau dibikin Ya sudah Caranya gampang Saya lebih suka copy paste Copy saja dari sini Kemudian paste Nah disini adalah kita cukup tambahkan saja Sebuah string String Slug Seperti ini Kemudian Donnya kita kosongkan saja Kira-kira seperti ini Create post Slug Kita perhatikan apakah ini nama tabelnya Ya Kemudian kita Tulis PSP Artisan Migrate Best of all or view All the access Tunggu sebentar ya Baiklah kita akan lanjutkan lagi Sepertinya tadi disini Saya tulis Create Karena kopas tadi Harusnya disini adalah table Kita coba PSP Artisan Migrate Dan berhasil Nah slug ini nanti akan otomatis Ter input di paling bawah Slug Nah kira-kira seperti itulah Cara menambahkan Fill baru Di dalam Tabel kita Jika kita lupa Atau mau nambah lagi Atau mau modifikasi lagi Menggunakan migration Oke Menambah fill sudah Kemudian Karena kita sudah ada slug disini Tentunya data yang ada disini Harusnya ada slug juga ya disini Maka dari itu kita hapus aja dulu Kita hapus Semua data kita kosongkan Jadi disini di bagian post Tidak ada data sama sekali Di bagian post controller Kita tambahkan satu lagi disini Fill slug Nah Kemudian Seperti biasa Str Slug Dari judul Request Judul Kemudian kita cek di paling atas Apakah kita sudah Import belum Kita import dulu Illuminate Support Slug 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 Sudah kira-kira seperti ini Jangan lupa di import Support str Nah Kemudian Kita buka model Post kita Karena kita nambah fill baru Dan fill itu bisa di inputkan data Kita tulis disini Slug Nah Kita close Kemudian kita coba Untuk melakukan penambahan post baru Ini adalah post baru Kita pilih kategori Berita baik Kontennya ini saja dulu Kemudian kita choose filenya Kita choose Ah gambar inilah Simpan kategori Postingan anda berhasil disimpan Kita lihat database kita Dan slugnya berjalan Ini strip adalah strip Nah seperti ini Artinya slug kita sudah berfungsi dengan baik Dan kemudian langkah berikutnya adalah Kita ingin menampilkan gambar disini Cara menampilkan gambar cukup gampang Buka index.blade kita Kemudian di bagian sini Kita gambar sebuah image Image Yang source nya itu sumbernya dari mana Kita harus tulis asset disini Nah ya Kemudian Tidak langsung kita Eco hasil Hasil gambar Nah ya Kita eco part nya dimana Kemudian kita reload Nah gambar kita sudah tampil Hanya saja Gambarnya kan terlalu besar Nah ini tergantung kita saja lagi Mau bikin seperti apa Kalau saya pakai class nya IMG float Kemudian saya reload Masih besar Saya tambahkan style disini Style Dengan width Width nya berapa ya 100px saja Nah Nah jadi gambar kita Tidak terlalu besar Tampilannya Nah Sekian dulu tutorial Pada sesi kali ini Setelah kita sudah berjalan Gambar kita juga sudah tampil Sekian Dan terima kasih Sudah bersama dengan Tau Koding Jangan lupa di like Di subscribe Dan Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih